selamat menikmati oke kita langsung aja ya di episode kali ini saya ingin coba menginfokan atau update status ya kalau bahasa kita update status ya kita ada produk terbaru yang hadir di Pro Champion produknya seperti apa jangan lupa ya seperti biasa buat teman-teman ya jika menurut kalian video ini bermanfaat buat kalian kalian boleh share ke teman-teman kalian jadi kita sama-sama bisa merasakan manfaat dari menonton video dari Pro Champion nah buat teman atau sahabat Pro Champion yang baru aja nih ya iseng-iseng nonton channel nongol channel Pro Champion ya baru sekali ini mampir di Pro Champion ya seperti biasa juga jangan lupa langsung aja kalau menurut kalian suka video ini kalian boleh subscribe ya kemudian sekali lagi di share ke teman-teman ya oke kita langsung aja ya biar gak panjang lebar disini saya mau sedikit menginfokan kita kedatangan produk terbaru ya produknya itu dari brand Yonek ya apa kira-kira penasaran yuk jangan di skip karena ada info-info di tengah-tengah yang mungkin bermanfaat juga nih buat kalian ya oke kita langsung aja yuk ini dia barangnya sudah ada di hadapan saya ya udah jadi produk terbaru yang hadir di Pro Champion adalah produk raket ya ini dia saya langsung angkat ya oke disini ada raket seri Astro 01 power clear fill dan ability ya ini dia jadi untuk yang seri Astro 01 power clear ini berwarna navy blue ya ini dia kemudian Astro 01 power fill ini berwarna lime green kemudian yang terakhir ini Astro 01 power ability warna red orange ya oke jadi teman-teman sudah mengetahui warna dari raket seri Astro 01 power ya kenapa disini saya bilang yang atau saya sebut 01 power nah itu ada sesuatunya maka jangan skip kanan biar kita tahu kenapa raka ini termasuk tipe power ya itu nanti akan kita cek ya menggunakan mesin yang di sebelah jadi kita biar sama-sama mengetahui jenis atau buat tipe permainan apa raket seri clear fill ability 01 ya oke sekarang saya ingin sedikit mereview tentang spesifikasi dari raket seri clear fill dan ability ya oke kita langsung aja ya biar kita enggak berpanjang lebar kita langsung aja mereview spesifikasi dari raket ini yuk ya oke sekarang kita langsung aja ya ke bagian M capnya atau bagian belakang dari gagang raket ini ya Nah disini kalian bisa lihat ya terdapat logo yonek ke dengan background berwarna hijau ya ini nah jadi hijaunya itu hijau pekat dan putihnya juga sama putihnya pekat ya kita lanjut ke bagian gripnya ya Nah disini kalian bisa lihat ya untuk gripnya nih dibungkus atau dipres menggunakan plastik ya ada tulisannya yonek kemudian logonya ya kemudian disini juga ada barcode ya barcode untuk raket seri AX01 FR ya Nah ini untuk barcode nya ya kita lanjut ke bagian kunnya ya disini bisa dilihat untuk kunnya ya terdapat logo PBSI ya ada logo PBSI nya ya Nah disini kalian bisa perhatikan dengan seksama ya untuk logo PBSI nya bisa dilihat disini ada warna kuning dan hijau ya kemudian untuk padi dan kapasnya itu untuk padinya itu dia berwarna kuning kemudian kapas itu berwarna putih ya Nah kemudian tengah-tengahnya itu iketannya itu berwarna merah dan untuk gesper pada gambar koka juga berwarna merah ya jadi itu menandakan untuk logo ini original ya karena ada beberapa bagian beberapa raket yang seri-seri KW itu tidak seperti ini dia punya warnanya ya Oke kita lanjut Nah disini ada ukuran 4U G5 ya 4U G5 kemudian disini bisa tarik sampai 20 sampai dengan 28 lbs ya dan untuk kilonya yang lumayan berat juga karena bisa sampai ditarik maksimal 12,5 kg ya untuk beban beratnya ya kemudian ini terdapat logo atau stiker hologram ya ini dia hologram keas jadi ini hologram keaslian produk dari yonek ya Oke kita putar ke bagian sisi sebelah sini ya bisa dilihat ada logo ye ye dan tulisan yonek ya kemudian kalau kita perhatikan kita putar lagi ke bagian sisi sebelahnya ya Nah di sini terdapat nomor seri atau nomor produksi ya nah ini di grafkir jadi bukan di sablon ya kalau di grafkir itu kalau kita rasakan ini terasa kasar tapi tidak terlalu kasar beda seperti di sablon dan dia tidak ada terasa kasar seperti ini ya Oke Oke kita lanjut lagi ke bagian shaft atau batangnya ya Nah di batangnya juga terdapat nomor seri atau nomor produksi ya nih juga sama di grafkir juga ya jadi terasa kasar nih Oke kita lanjut lagi ke bagian atas Nah untuk rakyat-rakyat ini untuk rakyat seri Astro 01 tulisannya ini tulisannya ini terdapat pada sebelah sisi atau samping ya Nah kita lanjut lagi ke bagian atas nah disini ada tulisan Astro ya Nah untuk rakyat-rakyat seri Astro ini tulisannya ini terdapat pada sebelah sisi atau samping ya Nah kita lanjut lagi ke bagian atas Astro 01 fail dan juga untuk warnanya semuanya berwarna glossy atau mengkilat Nah sekarang kita lanjut ke bagian t-join ya jadi t-join adalah sambungan antara shaft dan frame kepalanya ya t-join terdapat logo ye ye kita lanjut lagi ke bagian atas ya atau kebagian frame atau bisa disebut bagian headnya atau bagian kepalanya ya Oke Nah untuk rakyat ini kepalanya ini berbentuk box frame untuk kepalanya ini dan ini juga slim slim atau tipis dia punya framenya atau kepalanya ya dan meskipun rakyat ini made in China tetap menggunakan teknologi nama itu rotational generator system ya Nah untuk jumlah mata itik atau gromet nya kalian bisa lihat di sini ini berjumlah 76 mata itik atau gromet ya jadi ini sudah memakai teknologi mata itik gromet yang terbaru berjumlah 76 kita lanjut ke bagian puncak atau bagian atas dari frame rakyat ini ya untuk rakyat ini berbentuk kepalanya itu isometrik ya bisa lihat di sini ada urusan isometrik nah isometrik ini adalah jadi kepalanya itu frame ini berbentuk sedikit agak kotak ya dan itu juga bisa memaksimalkan untuk sweet spotnya itu jangkauan sweet spotnya itu dia lebih lebar dibanding kepala yang berbentuk oval atau bulat telur dia lebih kecil sweet spotnya ya Oke kita lanjut lagi nah disini teman-teman bisa lihat terdapat tulisan head heavy balance ya Nah untuk head heavy balance ini nanti kita ukur menggunakan mesin precision scan ya kemudian disini 10 mili lebih panjang ya lebih panjang dibanding raket yang standarnya itu 665 ini panjangnya itu 675 ya dari batang sampai ke ujung kepala raketnya ya oke ya tadi kita sudah sama-sama saksikan sedikit tentang review produk dari raket seri Astrog power clear fill dan ability new color ya oke di episode sebelumnya atau mungkin setahun yang lalu mungkin ya itu sempat juga saya mereview yang warna lamanya ya untuk warna lamanya seperti ini nih ya ini juga sama Astrog 01 clear fill dan ability warna lama ya untuk warna lama ini kalian juga bisa flashback juga ke video saya yang lalu ah ini dia sempat saya review juga ya oke langsung aja ya untuk harganya untuk harganya harganya kita jual itu sama baik yang warna baru atau new color maupun yang warna lama harga sama ya 519.000 rupiah ya dapatnya ini dia senar BG5 match ya kemudian kita kasih lagi grip bulat kemudian tas cover cover atau tas 1R ini ya ini tasnya kita buka dulu jadi harga sudah full paket harga 519.000 rupiah nah ini untuk tasnya ya seperti ini kemudian pasang senar pasang logo semua free ya oke setelah ini kita mau coba ke mesin sebelah ya mesin precision scan untuk mengetahui berat real dari raket seri terbaru ini ya raket power 01 ya clear fill dan ability ya jadi secara spek semua sama jadi mungkin nanti disini yang mau saya coba cek timbang satu batang raket saja untuk perwakilan ketiga raket ya oke kita langsung aja ke sebelah ya oke langsung aja ya kita timbang atau kita scan untuk raket seri Astro 01 power yang clear jadi ini buat perwakilan saja ya karena clear fill dan ability secara speknya itu sama jadi kalau kita timbang ketiganya kelamaan kita langsung aja timbang untuk seri Astro 01 clear ya warna navy blue oke di sini kalian bisa lihat ya untuk beratnya 85,2 gram nah kemudian untuk BP nya 301 ya sekarang kita langsung kita cari swing weight untuk mendapatkan performa swing weight nya ya ya oke di sini bisa dilihat untuk swing weight nya 89 ya tadi di sini beratnya itu 85 di sini 40 ya jadi 40 itu kisaran 82 184 gram ini lebih segram ya jadi oke lah masih batas toleransi ya kemudian BP nya 301 ya jadi ini raket memang berat kepala atau head heavy ya kemudian swing weight 89 per volume 89,8 jadi secara perhitungan matematika dari mesin ini ya jadi raket ini termasuk raket kejenis tipe permainan power ya power tipe ya atau tipe power jadi kalian yang suka hobi bermain smash atau bermain gebuk untuk pemain pemain backcourt pemain belakang untuk tipe-tipe serang nah kalian cocok banget nih pakai raket seri Astro 01 power clear feel dan ability jadi untuk raket-raket ini membedakan hanya membedakan warna saja ya ada warna merahnya ada warna lime kemudian warna navy biru ya jadi ini hanya membedakan warna untuk seri clear feel dan ability ya oke nah mungkin cukup sekian saja saya menginfokan produk yang ini setelah ini kita mau langsung coba uji kekuatan dari raket seri clear feel dan ability pakai mesin yang ada di bakal saya mesin ionic precision 90 ya oke sebelum kita lanjut kesana nah disini kita juga ada produk mungkin kalian sudah lihat dari tadi ya ini dia produknya ya jadi produk ini kita namakan custom wrap atau AC 380 ya jadi ini bisa digunakan buat teman-teman atau sahabat pro champion ya untuk bagaimana cara menggunakan kalian bisa lihat lagi YouTube Pro Champion kalian atau channel saya ya itu ada di mungkin di beberapa bulan yang lalu kita sempat membuat video custom wrap ini ya cara menggunakannya atau cara mengaplikasikannya ke dalam raket ini ya ini sudah tersedia di pro champion jadi biar teman-teman mainnya lebih enak dan megang raket lebih empuk ya ini bisa gunakan custom wrap dari ionic atau AC 380 ya ada dua warna ada pink dan warna yellow ya oke mungkin sedikit saja kita langsung aja yuk ke mesin senar ya oke sekarang kita langsung tarik aja raket seri ability ini tapi sebelum saya menarik ini kalian saksikan dulu ya beberapa hari langsung saya sempat menarik raket yang seri fillnya yang warna lime yuk saksikan dulu ya oke buat sahabat pro champion ya kita langsung aja uji coba atau kita langsung tes tarik ya di sini saya mau tarik yang seri fillnya ya warna yellow green ya jadi warnanya mantap keren ya oke di sini senarnya pakai senar bg-6 kemudian mau saya tarik 28lbs oke langsung aja kita tarik ya oke ini dia raketnya sudah selesai saya tarik saya untuk seri Astro 01 fill ya yang warna hijau yellow stabilo pokoknya keren banget ya sekarang kita tes dulu soundnya tadi ini senar pakai senar bg-6 ya kita tes dulu soundnya ya oke jadi walaupun pakai senar bg-6 suaranya ya masih dapat ringnya ya walaupun tidak ngetring banget tapi masih adalah sedikit ringnya ya di video itu saya menarik pakai senar bg-6 tarikan 28lbs nah kali ini saya mau coba tarik pakai senar bg-6 6 ultimate ya jadi kalian juga bisa upgrade juga pakai senar bg-6 6 ultimate untuk harga kalian bisa cek langsung di toko all shop kita ya oke di sini mau coba saya tarik 9 babe ya 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 Oke sobat-sobat champion ya Nah ini sudah saya tarik raketnya ya ini yang seri ability senara pakai bg66 ultimate kemudian yang filmnya ya film warna hijau pokoknya ini yang new color warnanya mantep-mantep banget dah ya tadi tarikan 29 ini tarikan 28 lbs kita tes dulu soundnya atau suaranya ya Oke kita ini tes mau yang pakai bg66 ultimate ya seri Astro ability-nya ya ini tarikan 29 Nah jadi buat teman-temannya bisa upgrade juga ya upgrade senar pakai bg66 ultimate ya untuk harga kalian bisa cek aja langsung ini pakai bg6 ya tarikan 28 Oke Oke ya jadi memang kalau secara sound atau suara memang bg66 ultimate lebih oke ya dibanding bg6 ya tapi kembali kepada teman-teman kalian mau pakai senar apa mau pakai ultimate kalian tinggal upgrade senar ya Oke sekarang kita mau tes dulu pantulannya ya di sini saya mau coba pantulan pakai yang bg66 ultimate dulu ya 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 Hai Oh suaranya oke nih ya ringnya keluar pantulannya juga tarikan di angka 29 ya tidak terlalu keras ya masih oke lah buat pantulannya ya untuk bg66 ultimate ya ya oke sekarang kita mau coba tes pakai yang BG-6 nya ya Ini dia Kita lanjut Nah untuk BG-6 Pantulannya Memang agak kurang ya dibanding yang BG-66 Ultimax Sekali lagi untuk harga memang gak pernah Boong ya apalagi buat kualitas Senarnya ya Antara BG-66 Ultimax dan ini pakai BG-6 Nah kalian juga bisa upgrade ya Kalau misalkan kurang suka pakai BG-6 Upgrade ke BG-66 Ultimax Dan untuk rasa head heavy nya juga terasa ya Karena sekali lagi racket ini memang dibuat Atau diformulasikan untuk tipe bermain power Atau tipe bermain smash-smashan lah ya Kalian gebuk-gebuk Oke ya Oke mungkin cukup sekian saja Saya menginformasikan produk yang baru hadir di projectnya Yaitu racket seri Astro-01 Power Clear Fill dan Ability Ada tiga warna ya Hijau, merah, dan satu lagi warna biru Yang warna seri clear nya ya Oke untuk racket ini kalian bisa langsung aja order di Pro Champion Di Tokopedia, Bukalapak, Shop, Pilazada Di Blibli, Divi atau di www.prochampion.id Aplikasi TikTok Shop Kalian juga bisa order langsung disana ya Oke mungkin cukup sekian saja saya menginformasikan produk yang hadir di Pro Champion Yaitu seri Astro-01 Clear Fill dan Ability Tertaket tipe Power Mungkin nanti berjumpa lagi ya dengan saya di lain waktu Di kesempatan yang akan datang Semoga juga kalian sehat-sehat selalu Bisa mengikuti channel saya terus ya Nah bagi kalian yang belum subscribe Kalian boleh subscribe channel Pro Champion Oke Thanks for watching my channel Pro Champion And see you Bye-bye Bye-bye